Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Setelah buron, selama 4 bulan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra ditangkap oleh tim Direkturat Tindak Pidana Umum Baras Krimpori di Bali. Dito kini resmi ditahan di rutan Baras Krimpori. Jumat 8 September 2023 menjadi akhir dari pelarian Dito Mahendra tersangka kasus kepemilikan senjata api ditangkap oleh tim Direkturat Tindak Pidana Umum Baras Krimpori pada saat liburan di sebuah vila di kawasan Canggu, Bali. Dito ditangkap setelah buron selama 4 bulan sejak Mei 2023. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sepucuk senjata api lengkap dengan amunisinya. Terima kasih telah menonton! Kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Dito terungkap saat KPK menggeledah rumah dan kantor Dito di kawasan Jakarta Selatan pada 13 Maret 2023. Penggeledahan itu untuk mencari barang bukti terkait kasus tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Namun dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan 15 pucuk senjata api ilegal. Temuan ini kemudian ditangani baris krim Polri dan Dito ditetapkan sebagai tersangka pada 17 April 2023. Setelah berkali-kali mangkir dari pemeriksaan, pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu masuk dalam daftar pencarian orang pada Mei 2023. Dalam kasus ini, kekasih Dito Nindi Ayunda sempat diperiksa polisi karena diduga ikut membantu pelarian Dito. Setelah ditangkap, Dito kini resmi menjadi tahanan baris krim Polri. Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!